Intro Kembali lagi di Talkcation Talking education for action Kita sudah kembali lagi kesan terus Tentunya masih bersama saya Dan Mas Julian Oke Mas Julian Menendek lanjutin pertanyaan yang sempat tercedera tadi Aku sempat penasaran bahwasannya Mengenai pandangan Mas Julian Sebagai seorang CEO Itu gimana sih kondisi e-sport di Indonesia sekarang Dari pandangannya Mas Julian Oke kalau untuk kondisi e-sport saat ini Mungkin itu tergantung dari stigma masyarakat Dan tergantung e-sportnya ngetreat gimana caranya Agar orang tua mengizinkan anaknya untuk berkarir di dunia e-sport gitu Oh itu sebenarnya masih jadi ini ya Mas? Kayak permasalahan umum? Iya masih menjadi problem lah gitu Problem umum dalam perekrutan player ataupun atlet di dunia e-sport gitu Oh jadi masih menjadi bukan masalah utama ya Kesan terus Mungkin gini Mas Izin orang tua itu ternyata sesulit gitu ya? Ya benar sekali Karena kan stigma masyarakat e-sport itu masih dalam artian masih jelek gitu ya Kayak anaknya mungkin dikira cuma main game Game-game aja gak ada manfaatnya Game doang terus gak ada manfaat Ngabis-ngabisin uang Cuma dibalik itu sebenarnya industri ini industri yang sangat besar Besar Dan menjanjikan juga pastinya Menjanjikan pastinya Dan itu dari Mas Julian sendiri gimana cara meyakinkan orang tua-orang tua gitu Mas? Nah kalau dari treatment ordinary e-sport itu sendiri Jadi kita kan sudah memiliki landasan hukum yang sangat jelas gitu Jadi itu menjadi senjata utama untuk bekal lah Bekal kita kepada orang tua gitu Jadi nanti anaknya kita pertemukan dalam suatu forum gitu ya Nanti kita buat pertemuan antara orang tua ya Orang tua dengan player Jadi kita Adakan semacam kayak Ini kita regulasinya kayak gini Iya benar Kita nanti perjalanannya kayak gini Dibilang secara detail gitu ya Iya benar Oke Nah Mas ini ada Kita bakal geser dikit Ke sesi yang namanya catatan Kesin mestanya Tamu Jawab Oke Jadi ini ada pertanyaan dari Cash Seners Buat Mas Julian tentunya Yang nanyain seputar industri e-sport Jadi catatan disini mungkin berisi unek-unek Dan mungkin Mas Julian bisa jawab sepadanya aja Yang menurut Mas Julian aja gitu Oke pertanyaan dari siapa nih? Yang pertama nih Dari Andodrian Oke disini si Andodrian ini nanya Gimana caranya bisa jadi atlet e-sport profesional Mas? Oke Buat Cash Seners yang mau jadi atlet e-sport Tentunya kalian harus Kalian harus olah individu dulu ya Jadi kalian harus latihan Sering-sering nonton pro player main Gitu Oke Itu solusi dari Tiff dan Trick juga Dari Mas Julian Tapi itu juga Sangat membantu ya Mas Dengan kita ngelihat gameplaynya itu Saat nggak langsung kita ngikutin dia Kita nanti punya skema kita sendiri? Mungkin kita setelah menonton Kita bisa ngolah Oh nanti tergantung kita mengaplikasinya gimana? Iya benar sekali Oke Menarik nanti Aku mau nyoba juga jadi daftar keordinary casebus Oke lanjutnya Dari M.Arsyad Datama Peluang bisnis di e-sport Itu gimana prospeknya Mas? Oke untuk prospek Di e-sport itu sendiri sangat besar Karena dalam industri ini Kita bisa jadi content creator Kita bisa jadi streaming Maaf Streamer Streamer Kita juga bisa jadi atlet profesional Jadi banyak-banyak divisi-divisi Dan Apa ya Nggak cuma jadi pro player aja Di ordinary sendiri Ada berapa divisi Mas? Ada berapa banyak mungkin? Player Ya player Kemudian kita ada content creator Content creator juga Itu perannya Content creatornya Mengiklankan Mempromosikan ordinary juga Kayak gitu ya Terus kita juga ada brand ambassador Oke ada brand ambassador Ini spesifikasinya mungkin Caseroid rumah ada yang Mau coba apply gitu Tapi ada nggak Mas? Boleh nggak? Boleh silahkan Kalau disananya Caseners mau Apply jadi Brand ambassador Kita siap menerimanya Oke Aku juga Aku kayaknya semua mau ya Tapi aku mau buta sih Mas kayaknya Tapi boleh lah Mas ya Kalau aku ini ya Nah Mas Dari ketiga game tadi Dari Free Fire PUBG dan juga Mobile Legends Mana yang sekiranya memiliki perjalanan yang paling susah banget Ibarat sampai tertatih-tatih sampai berdarah-darah itu Dari game apa Sampai akhirnya Akhirnya aku mencapai titik ini Di game apa dari Mas Julian Mungkin yang paling susah itu kita PUBG PUBG Karena itu sistem kualifikasi Untuk menuju Liga Nasional itu sangat susah Kemungkinan lolosnya cuma 0, sekian 0, sekian persen Karena itu Kita harus bersaing dengan ribuan Ribuan tim Ribuan tim untuk menuju Liga Nasional Faktor hoki sangat menentukan Faktor hoki juga berlaku disini Faktor hoki Faktor hoki Tapi dari playernya sendiri Di PUBG Mungkin Sama gak sih mas Kayak player lainnya Kayak di Mobile Legends sama Free Fire gitu Maksudnya kayak semisal Ada gak cara khusus Kalau semisal mereka lagi don't perform nih Mas Julian sebagai CEO-nya tuh Ngarahin ke manajemennya Kalian mungkin Harus nge-trade si player-player ini Biar Nanti di next pertandingan Bisa lebih oke lagi Mungkin mereka kurang perhatian Mungkin kurang apa gitu Ya mungkin kalau untuk Trade yang pertama itu Kita evaluasi dulu ya Evaluasi Terus ngajakin makan-makan Biasanya kita makan-makan Setelah pertandingan tuh Biasanya kita makan-makan Ya guna Refreshing lah Refreshing Tapi memang Sebenernya ada cara khusus kan Maksudnya buat Apa ya Mungkin mereka ngerasa kayak Aku nih butuh Sebenernya butuh perhatian Tapi Gak mau bilang langsung Ke mas Julian Karena mungkin Sungkan atau gimana Jadi Manajernya Manajemennya yang Nge-trade Tadi dari perintah Mas Julian Kamu tolong Trade dia ini Benar sekali Oke ternyata Ternyata begitu Cashiners Trade dan juga Tadi ada beberapa Pertanyaan dari cashiners Di rumah Tapi jangan kemana-mana ya Karena kita bakal kembali lagi Setelah yang satu ini Kita bakal main games Bareng mas Julian Setelah yang satu ini Jadi stay tune terus Jangan kemana-mana Tetap Bito Cashin Talking Unication For Action Pamer antar gamer Nah ini kira-kira Memotilkan gambar apa ini Sudah siap? 5 detik dari sekarang Silahkan jawab Waktu 5 4 3 5 5 5 5 5 6 6 7 7 9 10 10 12 12